Ianya suka kaget pas dipeluk, cerita Mustafa saat seranjang dengan Fitri. Reaksinya sungguh tak disangka. Fakta baru diungkap Mustafa. Selama satu bulan menjadi suami Fitri Sandayani, dirinya tidak pernah melakukan hubungan layaknya pengantin baru. Ini terungkap saat Mustafa saat diwawancara Deddy Mulyadi dalam channel Youtubenya. Jadi malam pertama dingin, tanya Deddy Mulyadi. Mustafa mengaku, tak bisa berbuat banyak saat malam pertama tidur bareng di ranjang pengantin. Posisi tidurnya di pinggir terus jadi saya bingung, kata Mustafa. Sikap sang istri seperti menghindari dirinya ketika diajak berhubungan suami istri. Mustafa pun mengungkapkan sikap Fitri Sandayani saat seranjang bareng dengannya. Menurut Mustafa, ia hanya pernah memeluk istrinya saat tidur, namun reaksinya sungguh tak disangka. Mungkin karena pacaran belum lama, dianya suka kaget tipas dipeluk, terang Mustafa. Istrinya tersebut tak bereaksi apapun saat ia memeluk ketika di ranjang. Dipeluk mah mau, tapi dianya tidak bereaksi, kata Mustafa menambahkan. Mustafa bercerita, malam pertamanya dihabiskan dengan tidur karena kelelahan. Akhirnya tidur, kata dia. Sampai detik-detik Fitri Sandayani menghilang, perlakuannya yang Mustafa dapat sama. Harga diri laki-laki itu loh. Laki-laki sabar kadang suka ditindas, kata Kang Deddy Mulyadi kepada Mustafa. Meski memiliki harapan agar Fitri pulang, namun Mustafa sepertinya sudah enggan untuk melanjutkan hubungan suami-istri. Mustafa berharap Fitri pulang untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau pulang terus mau nerusin, kamu gimana nerusin, tanya Deddy? Enggak kayaknya, kata Mustafa. Mustafa ini dirinya berpisah secara baik-baik. Hilangnya Fitri Sandayani akhirnya menyeret mantan pacarnya. Lelaki yang pernah menjalin hubungan asmara dengan pengantin Bogor yang kini menghilang itu mengurai pengakuannya di hadapan penyidik terkait hilangnya Fitri Sandayani. Sebab, muncul kecurigaan jika Fitri Sandayani pergi bersama mantan pacarnya usai menikah selama tiga minggu dengan Mustafa. Saat mantan pacar dicecar polisi, pengantin Bogor ini masih kabur dan tak diketahui keberadaannya. A. Bukan nama sebenarnya, ini mengaku memang mengaku pernah menjalin hubungan dengan Fitri Sandayani. Memang mereka kenal, tapi sebelum menikah, kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadila di Mako Polresta Bogor Kota. Sebelum Fitri Sandayani menikah dengan Mustafa, Fitri dan A. merupakan sepasang kekasih. Hubungan mereka kandas di tengah jalan hingga akhirnya Fitri Sandayani pun menikah dengan Mustafa. Usai menikah, A. mengaku tak pernah menjalin komunikasi dengan Fitri Sandayani. Polisi juga sudah mendatangi rumah A. untuk mencari keberadaan pengantin Bogor. Sudah kami cek, memang tidak ada keberadaan si Fitri di sana, rumah mantan, kata Kompol Rizka Fadila. Di sisi lain, Mustafa terus berikhtiar mencari keberadaan sang istri. Menurut Mustafa, Fitri Sandayani merupakan yatim piatu yang sudah tak punya orang tua. Saat ini, keluarga Fitri Sandayani yakni kakaknya, bibi dan neneknya pun tengah mencari keberadaan wanita tersebut. Terima kasih telah menonton!